Murtede alias Amak Sinta, korban begal yang sempat dijadikan tersangka, akhirnya bisa bernapas lega. Kasusnya telah dihentikan polisi setelah Kapolda Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Warga Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini sempat menyandang status tersangka lantaran usahanya membela diri pada 10 April lalu, sehingga menewaskan dua dari empat begal. Namun pada Sabtu 16 April, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Joko Purwanto akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus yang menimpa Murtede. Terbitnya SP3 ini berarti menggugurkannya status tersangka Murtede. Ucapan terima kasih pun disampaikan Murtede usai kepolisian menghentikan kasus yang menjeratnya. Usai terbebas dari jerat hukum, Murtede ingin kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai petani tembakau. Yang dilakukan oleh Saudara M alias AS adalah Perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum.